Rekap alur cerita Emily in Paris season 2 episode 1 Seperti biasa Emily memulai harinya dengan lari pagi Namun yang berbeda kali ini dia terlihat sedikit linglung Karena tak henti memikirkan fakta bahwa Gabriel menetap di Paris Ini akan menjadi cobaan untuknya yang sudah melakukan malam panas dengan Gabriel Sesampainya di apartemen dia curhat dengan Mindy Ia bingung harus bagaimana Ia merasa bersalah pada Emily sahabatnya Namun di sisi lain malam panas dengan Gabriel adalah hubungan intim terbaik yang pernah ia rasakan Di kantor Emily melakukan rapat dengan Emily sebagai kliennya Membahas tentang kampanye merek anggurnya itu Namun setelahnya Emily meminta Emily menemani dia makan siang Yang mana di sana Emily membahas tentang Gabriel yang bersikap aneh Tiba-tiba saja Gabriel memutuskan menetap di Paris dan mau mengambil investasi dari Antoine Kemili mengatakan pasti ada alasan lain Gabriel yang ia tidak tahu Di sini Emily merasa makin tidak enak karena dalam hatinya ia tahu itu karena dirinya Di meeting selanjutnya Julian memimpin rapat dengan klien produk koper yang bernama Rimowa Tapi karena idenya kurang menarik Rimowa meminta hal baru seperti yang telah dilakukan dengan merek Pierre Dan di sini Emily spontan menawarkan ide kolaborasi dengan merek Pierre Dan langsung disetujui karena terdengar menarik Ia lalu menerfan Matthew untuk menyampaikan ide kolaborasi itu pada Pierre Di tengah percakapan Matthew merencanakan pergi ke luar kota untuk liburan romantis Emily pun menyetujuinya dan ia berpikir ini baik untuk menistraksi perasaannya terhadap Gabriel Mindy melakukan penampilan perdananya di sebuah klub Ia mengundang Emily dan teman-temannya Di sana ia melakukan penampilan yang sangat fantastis Tapi sayang ia belum menerima gaji karena berkas izin kerjanya belum ia serahkan ke manajernya Sejauh ini ia hanya diperbolehkan menerima tips Gabriel berhasil membuka restoran barunya berkat Antoine Tapi Antoine melarangnya menyajikan menu asal kotanya Ini membuat Gabriel tak senang karena ia merasa harus dipercayai di dapurnya sendiri Ia pun tetap menyajikan makanan itu dan ternyata memang sangat enak Akhirnya Antoine pun mempercayainya Seorang kurir mengantarkan produk kolaborasi Pierre dan Rimowa Tapi ditujukan atas nama Emily Di sini Julian sebagai penanggung jawab Rimowa merasa dilangkahi Ia kesal dengan Emily yang ikut campur dengan kliennya Walaupun niat Emily hanya membantunya Tapi ia merasa harga dirinya terluka Dan mengatakan bahwa sekarang mereka bukan teman tapi saingan Hari weekend pun tiba Emily pergi dengan Matthew Mereka sampai di kereta Namun tiba-tiba ia mendapat telpon dari Gabriel dan membahas hubungan mereka Gabriel mengatakan bahwa ia mencintai Emily Dan Emily juga begitu Namun Emily berkata mereka harus berhenti karena ini tidak benar Ketika itu Matthew datang dan marah pada Emily Ia tidak suka dijadikan pelarian Maka ia pun meninggalkan Emily sendirian di kereta itu Setelah Matthew meninggalkannya di episode 1 Emily terbangun di kereta saat dia menuju Saint Tropez Matthew mengetahui bahwa Emily mencintai Gabriel Jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya di sana Kemi lalu menelpon Emily dan bertanya-tanya apa yang terjadi Karena ia melihat Matthew memposting instastory Kalau ia sedang bersama banyak model Sementara Kemi tahu kalau harusnya Emily dan Matthew ke Saint Tropez bersama Kemi lalu menawarkan untuk menghabiskan waktu bersama Emily di Saint Tropez Emily pun panik dan akhirnya dia meminta Mindy untuk mengunjunginya Karena dia tidak ingin berdua saja dengan Kemi Ketika dia tiba di Saint Tropez Dia bertemu Gregory Dupre Seorang desainer terkenal Dan Gregory meminta izin mengambil foto dengan koper bergambar Pierre Foto dengan pose Dupre menduduki wajah Pierre Emily tidak menyadari bahwa Dupre adalah musuh Pierre Dan Matthew segera menyuruhnya untuk menghapus foto itu dari Instagramnya Emily yang membuat kegemparan di sosial media memutuskan untuk bekerja di akhir pekan Untuk menebus kesalahannya pada Pierre Meskipun rekan kerjanya sudah mengatakan padanya bahwa dia tidak diizinkan bekerja saat akhir pekan Karena begitulah hukum di Perancis Asik juga ya guys Namun Emily tetap melakukan pekerjaannya Ia mengecek promosi produk Champagne dari Champagne Ia datang ke restoran dan bertemu dengan manajer restoran bernama Lauren G Dan bertanya-tanya mengapa produk Champagne-nya tidak ada di menu mereka Ternyata manajernya tidak memasukkannya karena rasanya buruk Lalu Emily pun menjelaskan kalau itu bukan untuk diminum Melainkan disemprotkan Mindy dan Kemi tiba di Saint Tropez Mindy lelah dengan Kemi yang terus bercerita tentang pria-pria yang menggodanya Jadi ia berpikir akan lebih baik kalau Kemi bercinta saja dengan pria lain dan melupakan Gabriel Sedangkan Emily masih berusaha membuat Kemi kembali bersama Gabriel Kemi pun ingin berhubungan intim dengan pria asing untuk dapat move on dari Gabriel Di pesta Kemi bertemu dengan seorang pria bernama Roman Namun keadaan seketika menjadi canggung ketika Gabriel menelpon Emily Kemi pun memaksa Emily menjawabnya Gabriel ingin tahu kenapa Emily tidak jadi pergi dengan Matthew Mungkin ia masih ada harapan Gabriel juga bertanya kenapa Kemi yang bersamanya Untung saja Emily bisa mengendalikan percakapan sehingga Kemi tidak curiga Roman lalu mengajak Kemi untuk jalan-jalan bersama Di tengah pesta, Kemi dan Roman mulai berciuman Emily mencoba mendistraksi mereka dan mengajak mereka semua pergi ke restoran Lorenji Sesampainya di sana, produk shemper tidak ada Padahal Emily ingin menunjukkan promosi itu kepada Kemi selaku klien Akhirnya Emily mendatangi Lorenji namun ia terkejut karena di sana ia bertemu Sylvie Ternyata Lorenji adalah suami Sylvie Sylvie dan Emily lalu berdebat Sylvie menyuruhnya untuk berhenti kerja pada akhir pekan Dan jangan mencoba memperbaiki apapun Karena hanya menimbulkan masalah baru Akibat Emily, Julian jadi harus turun tangan untuk mengurusi masalah Pierre Keesokan harinya, Kemi menelpon Emily Ia merasa kacau dan butuh bantuan Emily pun lalu menghampirinya di gereja Kemi bercerita tentang kenangannya dan Gabriel di gereja ini Ia berkata ia tidak bisa tidur dengan Roman karena masih mencintai Gabriel dan takut kehilangannya Emily menyemangatinya walaupun hatinya juga masih terasa rumit Di lain hari, Emily meminta maaf pada Lorenji karena telah mengganggunya Dia bertanya padanya seperti apa Sylvie di masa lalu Lorenji menyatakan Sylvie adalah sosok yang liar Tetapi suatu saat dia berubah dan menginginkan meniti karir Dia menyatakan bahwa dia melihat kesamaan itu pada Emily Serial ini secara rutin menunjukkan bahwa Emily akan menjadi seperti Sylvie suatu hari nanti Dan itu adalah karakter yang hebat Saat episode berakhir, Emily dan teman-temannya menghadiri pesta kapal pesiar yang diselenggarakan oleh musuh bebu Yutan Pierre Untuk mengakhiri waktu mereka di Saint Tropez Episode 2 terus membuat masalah menjadi canggung bagi Emily Dengan rahasia yang semakin dekat untuk diungkapkan pada Kemi Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris Season 2 Episode 2 dari Netflix? Komentar di bawah ya Rekap alur cerita Emily in Paris Season 2 Episode 3 Selamat ulang tahun Wajan omelette kesayangan Gabriel telah disebut-sebut pada Season 1 Dan pada Season 2 ini ia berperan sangat penting Tapi sayangnya untuk alasan yang salah Emily menerima paket untuk ulang tahunnya Lalu Mindy ingin merayakan dan mengadakan pesta makan malam untuknya Mindy sangat bersemangat dan mulai memikirkan tempat Gabriel mengintervensi dan memberitahu Emily bahwa dia akan membuatkan kue untuknya Mindy merasa canggung dan meninggalkan mereka untuk berbicara Gabriel bertanya-tanya mengapa Matthew tidak berada di Saint Tropez bersamanya Emily lalu menjelaskan itu karena Matthew mendengar percakapan mereka Mindy lalu menanya Emily mengapa ia mengundang Gabriel ke pesta makan malam Emily lalu mengatakan bahwa dia ingin menyatukan Gabriel dan Cammy di sana Di tempat kerja Sylvie menjelaskan bahwa Pierre bukan lagi akun klien yang dipegang Emily Dan sekarang diberikan untuk Julian Emily sangat kecewa dan berdebat dengan Julian Tapi untungnya Luke datang meredakan ketegangan Sebelum pesta makan malam Emily pergi ke sauna bersama Cammy dan teman-temannya Mereka membahas Gabriel yang sedang tak berhubungan baik dengan Cammy Menduga-duga mungkin ada orang ketiga Namun Cammy berkata selingkuhan Gabriel pas di restorannya Dan membahas tentang wajan omelette kesayangan Gabriel yang berinisial GTC Setelah sauna, Emily memberitahu Cammy bahwa dia mengundang Gabriel ke pesta makan malam Agar mereka berdua bisa bertemu Di perjalanan Cammy melihat Matthew dan menghampirinya Berkata kenapa Emily dikeluarkan dari akun Pierre Lalu Matthew menjelaskan bahwa Emily sendirilah yang menyebabkan kekacauan Dan ia juga ketahuan selingkuh Gabriel mengecek apa yang akan disajikan Emily pada pesta makan malamnya Namun karena tidak suka dengan itu Gabriel membawanya ke pasar untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang lebih baik Setelah berbelanja, tiba-tiba hujan deras datang Mereka yang basah kuyuk pun menepi Lalu tiba-tiba Gabriel berkata Cinta pada pandangan pertama Sambil membelai rambut Emily Emily menjadi gugup dan langsung menghindar Beralasan kalau harus segera pulang Pesta makan malam tiba Gabriel dan Cammy hadir Sylvie memberitahu Emily bahwa Pierre setuju akan produk koper yang sempat bermasalah Karena Sylvie berhasil meyakinkannya Cammy dan Gabriel tampak berbaikan dan Emily senang melihatnya Kemudian di malam hari, Cammy meminta Emily untuk memberitahu siapa pria selingkuhan yang dibicarakan Matthew Namun sebelum sempat menjawab, surprise kue buatan Gabriel pun datang Cammy lalu pergi mengambil sempen yang sudah didinginkan di kulkas Namun sayang ia melihat wajan di apartemen Emily yang berinisial GTC Yang mana adalah milik Gabriel Dari sini jelas sudah hubungan spesial Emily dan Gabriel ketahuan Cammy turun membawa sempennya Namun ia melihat Gabriel yang sedang menyekat coklat di bibir Emily Cammy mencoba bersikap normal Namun ketika mereka bersulang Cammy mengungkapkan bahwa ia sudah tahu perselingkuhan Emily dan Gabriel Ia marah dan memecahkan gelasnya Lalu berjalan pergi Emily lalu mengejar Cammy dan mencoba menenangkannya Tapi Cammy memintanya untuk jujur bahwa dia sudah tidur dengan pacarnya Di sini wajah Emily tidak bisa berbohong Episode 3 merupakan titik balik yang sangat dibutuhkan untuk membumbui musim kedua ini Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 3 dari Netflix? Komentar di bawah ya guys See you Rekab alur cerita Emily in Paris season 2 episode 4 Jules dan M Di awal episode 4 Emily mempraktekkan apa yang ingin dia katakan pada Cammy pada Mindy Namun Mindy tidak yakin dia akan dimaafkan Emily agak setuju dan bersumpah untuk belajar bahasa Perancis lebih giat Setelahnya Emily mampir ke restoran Gabriel dan mengembalikan wajan omeletnya Karena dianggap membawa sial Di kantor ada rapat pemasaran tentang produk champagne dari Champagne Yang mana Cammy ada di sana Jadi Luke menawarkan diri untuk presentasi Tapi Emily bersikeras tetap melakukannya sendiri Walaupun di tengah presentasi ia diselah oleh Cammy yang ingin membahas promosi menggunakan bahasa Perancis Yang mana Emily tidak bisa dan terpaksa digantikan Luke Setelah pulang kerja Emily melihat Gabriel sedang sibuk memperbaiki restorannya Gabriel sulit fokus pada kerjaannya karena terlalu banyak keputusan yang harus ia buat Melihat Emily yang membawa produk klien berupa daun bawang Ia menawarkan untuk menunjukkan Emily cara mengolahnya menjadi enak Dan seperti biasa hasilnya sangat enak Mereka akhirnya berbincang tentang Cammy Dan Emily menyuruh Gabriel untuk mengatakan pada Cammy bahwa tidak ada perasaan di antara mereka Yang mana sulit dilakukan Gabriel karena itu sama saja berbohong Tapi Emily tetap memaksa Emily yang mendapat teman baru di kursus bahasanya mencoba jalan-jalan dengan teman Ukrainanya itu Untuk saling melatih bahasa Perancis masing-masing Namun ternyata teman sebangkunya itu cukup aneh Karena suka mencuri pakaian yang ada di mall Karena hal ini Emily harus menemukan teman baru untuk berlatih bahasa Perancisnya Gabriel lalu menemui Cammy Dia meminta maaf padanya dan mengatakan semua salahnya bukan Emily Gabriel berkata ia hanya ingin mereka semua akur Dan ia masih mencintainya Namun Cammy masih marah Sementara itu Emily memutuskan untuk menulis surat dalam bahasa Perancis kepada Cammy untuk meminta maaf Cammy membaca surat dari Emily Surat yang dibuat Emily dengan bahasa Perancis yang kacau Dibacakan dengan gaya ala-ala film Perancis zaman dulu Menambah kesan komedi pada saat pembacaannya Emily menginginkan bertemu Cammy untuk menjelaskan semuanya Di kantor Emily mempresentasikan ide pemasarannya pada klien mereka mengenai daun bawang Klien merasa tagline tersebut kelise Lalu Sylvie muncul dan membantu menemukan solusi Akhirnya mereka mengolah daun bawang menjadi jus untuk menurunkan berat badan Karena orang Amerika menyukai jalan pintas Mereka pasti suka jus siap minum untuk diet cepat Cammy mengirim surat balasan untuk Emily Dan karena itu dalam bahasa Perancis Sylvie membantu menerjemahkannya Cammy masih sakit hati dan menyuruh Emily jauh-jauh dari dirinya Ia pun berkata bahwa ia tak paham isi surat Emily yang bahasa Perancisnya kacau Sylvie berkata tidak seperti jus daun bawang Tidak ada solusi cepat untuk pengkhianatan terhadap teman Emily pergi ke kursus Kali ini ia menemukan teman baru bernama Alfie Yang sepertinya akan mewarnai episode berikutnya Ngomong-ngomong soal Mindy Ia akhirnya memutuskan untuk mengamen dengan grup band barunya Dengan ini ia bisa mendapatkan uang yang layak tanpa perlu izin kerja Dengan bakat yang luar biasa Mereka sukses menarik banyak penonton Walau sempat ada penghibur lain yang merebut spotlight mereka Namun Mindy berhasil merebut spotlight itu kembali Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 4 dari Netflix? Komentar di bawah ya Mereka palur cerita Emily in Paris season 2 episode 5 Orang Inggris di Paris Emily akan mempromosikan restoran baru Gabriel sebagai kliennya Emily berbicara dengan Sylvie tentang hal itu Sylvie berkata mungkin Emily bukan orang yang tepat untuk promosi itu Mengingat sejarahnya dengan Gabriel di masa lalu Tapi Emily meyakinkan itu sudah berlalu Adapun Mindy dia terus mengamen dengan bandnya Dan mereka mengumpulkan lebih banyak penonton Yap mereka sukses dengan pertunjukannya Emily dan Julian lalu bertemu Mindy dan bandnya Karena mereka membutuhkan musik untuk acara promosi salah satu klien mereka Emily masih mengikuti kursus bahasa Perancis Kali ini ia duduk di sebelah orang Inggris tampan bernama Alvy Alvy mengatakan bahwa dia dibesarkan di London Dan ia terpaksa mengikuti kursus ini hanya sebagai syarat dari perusahaannya Jadi ia tidak menganggapnya serius Berbeda dengan Emily yang bersikeras belajar karena merasa sangat perlu Emily pun kesal karena Alvy menolak untuk berlatih bahasa di cafe Tapi ia menjanjikan akan mengabari kalau sedang senggang Gabriel bertemu Emily di kantornya untuk rapat Mereka lalu mempresentasikan tentang rencana bagaimana mereka akan mempromosikan Pembukaan restoran baru Gabriel dan Antoin Gabriel terkesima melihat Emily saat presentasi Setelah rapat, suasana menjadi canggung karena Cammy dan orang tuanya juga datang ke kantor untuk rapat semper Mereka bertanya kenapa Emily tidak ikut rapat Lalu Cammy pun bercerita tentang apa yang sudah terjadi antara dirinya Emily dan Gabriel Akhirnya Emily berhasil pergi ke cafe dengan Alvy Mereka saling mengenal tapi Alvy membuat banyak asumsi tentang dirinya Emily berbicara tentang pekerjaannya dengan penuh semangat Sementara Alvy tetap skeptis Percaya itu bukan pekerjaan nyata Dan karena ada pekerjaan dadakan, Alvy meninggalkannya lagi Emily pergi ke restoran Gabriel Mengumpulkan bahan untuk konten di sosial media akun kliennya itu Untuk menghilangkan geroginya di depan kamera Emily mengajak Gabriel sambil minum wine Dan ketika mereka sudah cukup mabuk, mereka berciuman Namun tak lama seorang pekerja menginstrupsi kegiatan mereka Sylvie memberi petua yang seru untuk Emily Sylvie tahu Emily jatuh cinta pada pacar temannya yaitu Gabriel Dan Sylvie berkata selama ia di Perancis bersenang-senanglah dan buat kesalahan Dia juga mengatakan kalau keluarga Cammy ingin ia kembali menghandle akun semper Lalu tiba-tiba Emily menerima dua pesan Satu dari Gabriel tentang ciuman sebelumnya Dan satu lagi dari Cammy yang mengajaknya bertemu Dan seketika suasana jadi rumit lagi Emily makan siang dengan Cammy Cammy berkata kalau ia sudah memikirkan semuanya dan memahami situasi mereka Kini mereka berbaikan Dan berjanji tidak ada yang akan bersama Gabriel Kemudian Mindy terkejut mendengar mereka membuat perjanjian Mindy ada di benak penonton Tentu saja perjanjian itu tidak akan berhasil Pesta promosi pun dimulai Mindy dan bandnya bermain bagus seperti biasanya Alfie pun diundang Emily ke sana untuk membahas lebih lanjut Tentang tugas kursus mengenai profil teman sebangku Saat pesta berakhir Emily mendekati Gabriel yang berada di luar restorannya Emily menjelaskan kalau hubungan mereka hanya fantasi Ia tidak mau berkomitmen pada sesuatu yang punya tanggal kadaluarsa Karena Emily hanya setahun di Paris dan Gabriel tidak akan pindah ke Chicago Emily takut hubungan mereka hanya akan berakhir luka Apakah ini akhir dari Emily dan Gabriel? Kita saksikan saja episode selanjutnya ya Sementara itu Julian menyukai salah satu anggota band Mindy Tapi ternyata dia bukan gay Dan anggota bandnya itu yakni Benoit tertarik pada Mindy Wah akhirnya Mindy punya gebetan nih Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 5 dari Netflix? Komentar di bawah ya Rekab alur cerita Emily in Paris season 2 episode 6 titik Didi Gabriel datang ke apartemen Emily Melakukan protes tentang konten yang diposting Emily Pasalnya postingan itu adalah potret dirinya berisikan caption koki yang seksi Gabriel merasa pekerjaan Emily agak malas Tapi Emily membantah dan dia meyakinkan kalau ia sudah bekerja keras untuk promosi malam pembukaan restoran Gabriel Emily menunjukkan hasil foto-foto dari acara sebelumnya Dan melihat isi setengah hasil itu berisi foto Sylvie Emily bilang kalau Eric sang fotografer menyukainya Namun Sylvie menganggap Eric terlalu muda Setelah Emily keluar Sylvie langsung menelpon Eric Mengajaknya membahas tentang feedback klien Ya kita tahu ini akan mengarah kemana akhirnya Di tempat kursus Emily dan lainnya disuruh mempresentasikan profil teman sebangkunya dengan bahasa Perancis Namun Emily kesal karena presentasi Alfie mengenai dirinya terkesan konyol Alfie juga mengatakan bahwa Emily tidak suka bersenang-senang Ada 150 tamu untuk malam pembukaan di restoran Tapi Gabriel hanya ingin 50 Sylvie memberitahu Emily untuk menanganinya karena dia sudah punya acara Yap, dengan Eric Malam pembukaan restoran pun tiba Banyak tamu terkenal datang ke sana Mereka semua sibuk menanganinya Seketika Alfie menelpon dan mengajak Emily minum-minum Tapi Emily harus menolak karena ia sedang sibuk Dan lagi-lagi Alfie berkata Emily tidak menyenangkan Gabriel mengetahui bahwa ada lebih dari 50 reservasi Antoin menambahkan tamu tanpa izinnya Menjadi susah untuk dilayani dalam waktu yang cepat Sementara itu, Cammy yang sudah berbaikan dengan Gabriel Gabriel datang membantu dengan menawarkan samping gratis untuk tamu-tamu yang menunggu Dan tiba-tiba musik di sana berubah menjadi keras Sudah seperti klub malam Gabriel yang tak suka dengan konsep ini pergi Gabriel dan Antoin berselisih paham Di sini peran Emily dan Cammy sangat membantu perselisihan Cammy menenangkan Gabriel berkata Jangan menyianyiakan restoran ini yang sudah menjadi mimpinya sejak lama Sementara Emily membujuk Antoin untuk menjadikan restoran sampai jam 11 malam Dan di atas itu bisa menjadi klub Dengan kompromi ini akhirnya perselisihan Gabriel dan Antoin terselesaikan dengan baik Julian berhasil mendapatkan Ellen untuk pemotretan Vespa dari klien mereka Namun Sylvie menolak gagasan itu Karena ia sudah memilih Eric yang akan memotret Dia lebih memilih fotografer yang berhubungan intim dengannya daripada fotografer terkenal dunia Emily lalu mencoba berdiskusi tentang hal itu Dan tiba-tiba klien Vespanya memberitahu Sylvie kalau ia menginginkan Ellen Sylvie jadi kesal Ia pun terpaksa membatalkan kerja dengan Eric Untungnya Eric memahami itu dan tetap tertarik pada Sylvie sebagai kekasihnya Syukurlah Eric menyukainya bukan karena tertarik kerjaan tapi tulus menyukainya Saat episode berakhir Emily mengendarai Vespa cantik seperti dirinya Ia menikmati jalanan Paris dan menawarkan Alvi tumpangan untuk pergi ke kursus Kali ini Emily menunjukkan kalau ia orang yang suka bersenang-senang Sepertinya sebuah romansa baru sedang berkembang Ngomong-ngomong Mindy dan Benoit juga semakin dekat Banyak hubungan cinta yang dimulai di episode ini Jadi gimana pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 6 dari Netflix? Komentar di bawah Rekab alur cerita Emily in Paris season 2 episode 7 Si juru masak, pencuri, hantunya, dan kekasihnya Episode 7 menunjukkan bahwa Paris sedang ada di musim panas Panasnya sangat ekstrim Dan ternyata di Paris tidak lazim menggunakan AC Karena mereka terbiasa mengikuti perubahan alam secara natural Di sini Mindy dan Emily berjuang tanpa AC Sementara itu Madeleine, bos Emily di Amerika, menelpon ke kantor Paris Mereka akan mempromosikan produk sepeda dalam ruangan bernama Pelotek di Paris Pelotek memang sukses besar di Amerika Tapi Sylvie, Luke, dan Julian menolak hal itu Mereka yakin betul Pelotek tak akan berhasil di pasar Paris Karena orang Paris terbiasa bersepeda di luar Mindy dan Benoit berciuman ketika mereka berpiknik Benoit bercerita bahwa ia sedang membuat lagu Hal itu karena ia terinspirasi oleh Mindy Di sini hubungan mereka semakin dekat saja Sebelum masuk kelas, Alfie mengajak Emily untuk minum-minum Namun mereka sedikit mabuk Sempat ingin bolos tapi Alfie harus mengambil absennya Jadi mereka masuk kelas Dan Alfie disuruh menulis dalam bahasa Perancis yang mana ia tidak bisa Tapi Emily membela-nya dengan bahasa Perancis Pembelaan ini cukup menyelamatkan Alfie Dan gurunya pun memuji Emily atas peningkatannya dalam bahasa Perancis Seusai kelas, Alfie menawarkan Emily untuk pergi ke apartemennya Karena di sana ada AC Karena sejak tadi sudah kegerahan, Emily pun menyetujui ide itu Di sana mereka mengobrol Ternyata Alfie cukup bosan dengan kehidupannya Pekerjaan bangkir yang monoton dan single Ia mengatakan kalau pekerjaan Emily sangat asik Seperti pesta dan pembukaan resto sebelumnya Setelah cukup mabuk, mereka pun terbawa suasana dan berhubungan intim Keesokan paginya, Emily bersiap pulang dan Alfie meminta ciuman selamat tinggal Ketika hampir sampai di apartemen, Emily berpapasan dengan Gabriel Dengan tatapan curiga, Gabriel bertanya ia pulang dari mana memakai jazz pria Emily langsung mengelak, berkata kalau jazz itu miliknya dan style ini sedang tren Di kantor, Emily mengirimkan pesan pada Alfie Tapi ia kesal karena tak satupun pesannya dibalas Julian berkata kalau lebih dari 24 jam berarti Alfie tak menyukainya Emily juga curhat ke Mindy dan Mindy menghiburnya Tiba-tiba, Emily mendapat pesan dari Gabriel Kalau ada seseorang yang sedang menunggunya di restoran Emily langsung bergegas ke sana Tentu saja itu Alfie Sesampainya di sana, Alfie dan Gabriel menonton sepak bola bersama Dan terlihat akrab Alfie mengatakan pada Emily bahwa dia kehilangan handphonenya Dan tidak punya cara untuk menghubunginya Alfie yakin kalau handphone itu ada di jazznya yang dipinjam Emily Gabriel jadi tahu kalau mereka sudah tidur bersama Emily berbohong pada Gabriel Berkata bahwa Alfie adalah alasan mereka tak bisa bersama Terlihat kalau Gabriel merasa telah kehilangan kesempatannya untuk bersama Emily Bagaimana pendapat kamu tentang Emily in Paris Season 2 Episode 7 dari Netflix? Komentar di bawah ya See you Rekab alur cerita Emily in Paris Season 2 Episode 8 Masalah Semping Ingat perjanjian antara Kemi dan Emily yang bersumpah untuk tidak bersama Gabriel? Di Episode 8 ini para penulis menggoda kita apakah perjanjian itu akan dilanggar? Episode 8 dibuka dengan Emily yang melakukan rapat pemasaran dengan Kemi mengenai bisnis sampain keluarga mereka yaitu Shampair Emily menunjukkan iklan untuk akun Instagram mereka Tapi Kemi berkata kalau ayahnya berkeinginan menjadi wajah merek dan ingin menemukan cara memasarkannya Karena itu Kemi mengundang Emily ke kediaman keluarga mereka Emily makan malam dengan Alfie di restoran Gabriel Alfie memuji koki ganteng tersebut karena makanannya sangat enak Lalu Gabriel bertanya di mana Alfie dan Emily bertemu Alfie menjelaskan dan tiba-tiba teleponnya berbunyi Saat Alfie pergi menerima telepon Gabriel mengatakan pada Emily kalau sekarang dia tahu tipenya yaitu orang Inggris dan tidak rumit Gabriel memberikan banyak sekali makanan gratis Jelas ia melakukannya dengan sengaja agar mereka kekenyangan dan tidak berhubungan intim setelah makan malam itu Emily lalu pergi ke kediaman keluarga Kemi untuk mendiskusikan pemasaran sampain Dia juga mengungkapkan kepada Kemi bahwa dia sedang berkencat dengan seorang pria dari kelas bahasa Perancisnya Sementara itu ayah Kemi merekam video promosi Shampair Ia membuka botol sampain dengan pedang tapi sayang berakhir tragis karena ibu jarinya ikut terpotong Emily dan Timothy adiknya Kemi pun buru-buru membawanya ke rumah sakit Emily tak mahir memakai mobil manual tapi dia tidak punya pilihan selain bergegas Gabriel yang mendengar kabar kecelakaan itu menelpon dan akhirnya juga bergegas ke rumah Kemi Syukurlah ayah Kemi tidak kenapa-napa Emily yang sampai rumah pun tertidur karena kelelahan Keesokan paginya ia baru melihat Gabriel sudah berada di sana Ketika malam tiba Kemi masuk ke kamar Emily untuk bercerita tentang Alfie Namun tak berapa lama Gabriel juga masuk ke kamar Emily Yang mana membuat situasi ini sangat canggung Keesokan paginya Emily melihat Gabriel dan Kemi berjalan bersama dan tertawa di luar Dan itu cukup mengganggunya Dia menginginkan apa yang tidak bisa ia miliki Dia lalu memutuskan untuk pulang lebih awal dan naik kereta Mungkin Emily tidak bisa menghilangkan Gabriel dari pikirannya bahkan dengan pria baru dalam hidupnya Sylvie dan Eric melanjutkan asmara mereka dan berencana untuk pergi ke rumah bersama Saat berciuman di jalan Antoine dan istrinya melihat mereka Dan dia harus memperkenalkan Eric Setelah itu Sylvie ingin menjadikan Eric kekasih rahasianya Tetapi Eric tampaknya tak senang dengan ide itu Akhirnya Sylvie berubah pikiran dan dia menghadiri acara sosial bersama Eric dan teman-temannya Seorang pelayan berasumsi bahwa Eric adalah putra Sylvie Jadi Sylvie memutuskan untuk menciumnya dengan penuh semangat untuk membuktikan satu hal Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 8 dari Netflix? Komentar di bawah Rekap alur cerita Emily in Paris season 2 episode 9 Aroma dan kepekaan Episode 9 dibuka dengan Cammy dan Emily yang sedang menonton Alvi dan Gabriel bermain sepak bola Gabriel dan Alvi tampaknya makin akrab Sementara Alvi salah mengira kalau Cammy adalah pacar Gabriel Ya walaupun mungkin bisa jadi akan begitu Semuanya agak canggung menutupi apa yang pernah terjadi di antara mereka bertiga Setelah dari sana Emily pulang ke apartemen dan masuk kamar Ternyata Mindy sedang bersama Benoit Emily pun langsung pergi tak ingin mengganggu mereka berdua Bos Emily dari Amerika bernama Madeleine tiba-tiba melakukan kunjungan dadakan ke Paris Dia ingin memantau cara kerja Savoir Anak perusahaan Gilbert Group Sylvie tampak panik karena hal ini Madeleine pun menghadiri rapat dan Sylvie terus mengawasinya Madeleine yang mengecek laporan klien mengungkapkan pada Emily kalau ia menemukan masalah Karena perusahaan Entoin yang sudah berkembang tetap di charge dengan harga yang sama Padahal seharusnya sudah membayar berkali lipat Drama lain datang dari Mindy Berita negatifnya heboh di negara asalnya Tiongkok Pasalnya Mindy adalah anak konglomerat yang sekarang bekerja sebagai pengamen di jalanan Ini terjadi karena teman sebennya yaitu Etienne membocorkan informasi itu ke temannya Seorang jurnalis Tiongkok Dan Benoit juga kecewa karena selama ini Mindy tak berterus terang tentang latar belakangnya Mindy yang kesal dengan kejadian ini pun pergi Mindy mengurung diri di rumah Emily pun menghiburnya Ia mengatakan bahwa Mindy sangat hebat bernyanyi dan berita itu tidak penting Benoit juga akan memaafkannya karena dia adalah yang terbaik Ketika Sylvie mulai bekerja di pagi hari Madeleine sudah ada di ruangannya Madeleine membahas tentang klien terlama mereka yaitu Mason Loveau harusnya membayar lebih banyak Sylvie berkata bahwa sejarah mereka lebih baik dibandingkan uang Dan Antoin agak sensitif Sehingga jika salah sedikit maka mereka akan berhenti bekerja sama Tapi Madeleine yakin mereka bisa bernegosiasi Di sebuah acara, Madeleine bertemu Antoin dan istrinya Madeleine mengobrol dan membahas kalau perusahaannya yang sudah berkembang pesat bisa membayar Savoir lebih banyak Tapi Antoin mengatakan kalau mereka bisa membahasnya di lain waktu Ketika Antoin pergi, istrinya berkata kalau Antoin berselingkuh dengan Sylvie selama lebih dari 3 tahun Itu sebabnya Sylvie tak pernah meminta bayaran lebih Lalu ia juga menyuruh Madeleine mengecek bayaran Eric sang fotografer yang sedang berkencan dengan Sylvie Madeleine mengajak Emily untuk berbicara Dia merasa Sylvie sudah membuat rugi perusahaan dan meminta Emily mengumpulkan bukti Sementara Emily masih percaya kalau Sylvie tidak seperti itu Sementara itu Luke tidak sengaja mengatakan pada Alvie Kalau Emily pernah berhubungan dengan Gabriel Hal ini membuat Alvie bertanya pada Emily tentang itu Alvie tidak ingin menjadi pelampiasan Ia meminta Emily untuk jujur dengan perasaannya Namun Emily mengatakan ia dan Gabriel hanya berteman Dan dulu hanya terbawa perasaan sesaat Padahal sampai sekarang ia masih memikirkannya Alvie pun berkata kalau ia ingin serius dengan Emily Etienne meminta maaf pada Mindy dan melampirkan lagu yang sudah selesai diciptakan Benoit Lagu yang terinspirasi dari Mindy Mindy pun mendengarkan dan menangis dalam kebahagiaan Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 9 dari Netflix? Komentar di bawah Rekap alur cerita Emily in Paris season 2 episode 10 Revolusi Perancis Di episode terakhir ini kita akan tahu tentang akankah Emily berterus terang kepada Gabriel Tentang betapa dia menginginkannya Dan akankah Sylvie bertahan di perusahaan pemasaran Savoir Karena dia menjalankan bisnis dengan cara yang tadi inginkan grup Gilbert Episode 10 dibuka dengan Madeleine yang berdiskusi dengan Emily tentang pembukuan di Savoir yang menurutnya adalah mimpi buruk Sementara Emily meyakinkan mungkin itu hanya karena budaya Perancis yang berbeda tentang cara menjalankan bisnis Sementara itu Julian membawa berita kalau perusahaan Dupre baru saja memecat tim marketingnya Sementara show-nya tinggal dua hari lagi Mereka senang Dupre bermasalah karena itu adalah musuh Pierre klien mereka Tapi Madeleine mengatakan kenapa mereka tak mengajukan diri menjadi tim marketing Dupre Yang mana mereka sangat menolak ide itu karena tidak etis bagi Pierre Tapi Madeleine bersih keras sehingga Sylvie mengiakannya Namun dibalik itu Sylvie merencanakan sesuatu Emily lalu pergi ke klub malam untuk mencoba mengontrak Gregory Dupre Setelah banyak meyakinkan Dupre pun setuju menjadi klien mereka Selain itu Sylvie juga bisa meyakinkan Pierre untuk hadir di acara yang sama Di sebuah restoran tempat Mindy akan bernyanyi dengan bandnya Alvy menanyakan kepada Gabriel tentang hubungannya dengan Emily Gabriel pun menjelaskan kalau dulu mereka sempat dekat namun sekarang mereka hanya berteman Ini adalah tanda pertama bahwa Gabriel telah menyerah untuk bersama Emily Mindy dan bandnya pun tampil Awalnya ia sempat kecewa karena tidak ada yang memperhatikan Namun Benoit memulai lagunya Mindy tetap bernyanyi hingga perlahan-lahan semua mulai memperhatikan dan menari mengikuti irama Penampilan mereka sangat baik Di akhir lagu Mindy menatap Benoit dan menciumnya Penonton bertepuk tangan dengan meriah untuk penampilan mereka Sementara itu Sylvie bertemu dengan Laurenji Dan Laurenji mengirimkan uangnya untuk menyelesaikan kesepakatan bisnis Sylvie berterima kasih padanya karena datang begitu cepat untuk membantunya Dan kemudian acara fashion yang diselenggarakan untuk Gregory Dupre tiba Dupre mengundang Pierre ke panggung menyeroti bagaimana dia menjadi mentor baginya Pierre membuat keributan besar pada kedatangannya Acara ini sukses tapi Emily melihat Sylvie dan anggota staff lainnya berjalan keluar Setelah pertunjukan berakhir Pierre mengungkapkan kepada Madeleine dan Emily bahwa dia memecet Savoir sebagai perusahaan pemasarannya Dan tidak lagi berpikir bahwa perusahaan terhubung dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka Madeleine mencoba menyelamarkan situasi dengan berbicara bahasa Perancis Tapi Pierre menjelaskan bahwa Madeleine tidak akan pernah mengerti dirinya Madeleine yang marah berhadapan dengan Sylvie mengatakan tentang apa yang baru saja terjadi Sylvie memberitahu Madeleine bahwa ia sudah menjalankan perusahaan sesuai permintaannya Jadi Madeleine bisa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi Lalu Madeleine memberitahu Sylvie bahwa dia akan meminta posisi Sylvie untuk dievaluasi Tapi Sylvie langsung mengundurkan diri Madeleine tertawa dan senang karena dengan resignnya Sylvie Savoir akan lebih mudah diatur Tapi ternyata seluruh karyawan juga ikut resign bersamanya Dan berkata bahwa itu adalah revolusi Perancis Emily kecewa karena tidak ada yang memberitahunya tentang rencana ini Namun Sylvie berkata karena ini bisnis bukan urusan pribadi Emily curhat pada Alfie bahwa dia telah ditinggalkan Masa depannya tiba-tiba menjadi tidak pasti Namun Alfie menyebutnya waktu yang tepat Dan dia mengatakan pada Emily bahwa dia seharusnya sudah kembali ke London seminggu yang lalu Tapi ia menetap untuk Emily Dia ingin melihat apakah mereka bisa menjadi sesuatu Emily bertemu Madeleine di kantor yang sudah sunyi Madeleine berencana merekrut tim baru yang muda Walau Emily khawatir karena tenaga berpengalaman sudah hilang dari kantor mereka Madeleine lalu memintanya mengerjakan administrasi sampai mereka kembali aktif beroperasi Tak berapa lama Sylvie mengirim pesan pada Emily Menanyakan apakah dia punya waktu untuk makan siang Jadi Emily bertemu Sylvie dan ternyata disana juga ada Luke dan Julian Sylvie mengungkapkan bahwa suaminya membeli sahamnya untuk klub Dan mereka menggunakannya untuk memulai perusahaan Mereka sudah mendapatkan beberapa klien Dupre hanya akan ikut jika Emily adalah bagian dari tim mereka Sylvie mengakui bahwa Emily bagus dalam pekerjaannya Dan dia harus tinggal di Paris lebih lama dari yang dia rencanakan Emily senang Sylvie menginginkannya di timnya Ketika Emily berbicara pada Mindy Dia ragu-ragu tapi secara tidak sengaja mengakui bahwa dia masih mencintai Gabriel Tapi dia bingung karena hubungannya dengan Alvi lebih mudah Mindy percaya Emily harus memberitahu Gabriel bagaimana perasaannya sebelum menyesalinya Paris adalah hidupnya sekarang Jadi Emily menuju ke apartemen Gabriel Di pintu dia mengatakan padanya bahwa dia tinggal di Paris tanpa batas waktu Dia mengakui hidupnya ada disini dan Gabriel adalah bagian besar darinya Tapi saat itulah dia melihat Cammy di apartemen Gabriel Gabriel telah meminta Cammy untuk tinggal bersama Yap, Cammy melanggar perjanjian Ia balikan dengan Gabriel Emily patah hati dan dia pergi karena terkejut akan fakta mengecewakan ini Apa yang akan dilakukan Emily dengan semua ini? Sayangnya kita tidak akan mengetahuinya di season 2 Yang kita tahu adalah bahwa Cammy memainkan peran yang cukup licik Dia melanggar perjanjian sebelum Emily melakukannya Saat episode berakhir Emily menelpon Sylvie dan berkata Saya telah membuat keputusan Tapi keputusan itu tidak disebutkan Seperti biasa Netflix suka membuat open ending Sehingga ada kemungkinan untuk season 3 Apa pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 10 atau episode terakhir ini? Dan bagaimana juga menurut kamu keseluruhan season 2 ini? Komentar di bawah ya guys Thank you for watching